Saudara operasi patuh Semeru dilaksanakan selama 14 hari dimulai Senin 10 hingga 23 Juli. Polisi di Polres Madiun bertugas menindak pelanggaran lalu lintas diantaranya tidak berhelem hingga melawan arus lalu lintas. Operasi patuh dijalankan polisi dari Polres Madiun dan personel gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dengan mengedepankan tindakan edukasi persuasi dan humanis. Fokus penindakan terhadap pelanggaran seperti tidak menggunakan helm saat berkendara melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, pengemudi tanpa mengenakan sabuk pengaman. Melawan arus, nanti detailnya kasar lantasan 8 pelanggaran utama dalam penindakan. Dan kita juga sudah melakukan kegiatan imbangan sebelum melaksana operasi ketepat sepengaruh ini dengan kegiatan sabar, kenal potbrong. Dengan rangka untuk mengantisipasi berbagai kegiatan masyarakat khususnya perguruan simet. Titik-titiknya baik itu stasiunan maupun yang mobile. Nanti yang menentukan adalah kasar lantasan karena ini bukan bersifat post-statis. Operasi patuh juga digelar di Giyanyar, Bali dengan nama Operasi Patuh Agung 2023. Selama 14 hari terhitung mulai hari ini polisi akan melakukan penindakan terhadap warga yang melanggar aturan. Penindakan dilakukan dengan memberikan teguran hingga penilangan. Warga diimbau untuk mematuhi aturan berkendara di jalanan untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Pada tanggal 10 ini sudah memulai pelaksanaan Operasi Patuh Agung 2023 dengan melibatkan 105 personel. Terus ada pun target ataupun sasaran operasi adalah pelanggaran kasar mata yang seperti yang tidak menggunakan helm, melawan arus, terus tidak menggunakan setiap bel dan kelengkapan kendaraan ataupun surat-surat lainnya.